Halo kawan selamat jumpa kembali di channel Rizky Prio pada video kali ini saya akan berbagi perbedaan PTC atau relay yang memakai kapasitor dan tidak memakai kapasitor yang pertama ini PTC satu kaki tidak memakai kapasitor dan yang kedua dua kaki kanan dan kiri ini yang harus memakai kapasitor dan ini yang ketiga sama dua kaki atas dan bawah di bagian kanan ini yang universal ini empat kaki akan saya coba menghidupkan kompresor ini ini overloadnya saya pasang dulu ini kompresor 14 kompresor ini ampere 13 dan harus memakai kapasitor tapi apabila tidak ada beban maka bisa hidup tanpa kapasitor ini saya coba PTC satu kaki tanpa kapasitor ini menyala PTC satu kaki tanpa kapasitor dan caput saya akan mencoba yang harus pakai kapasitor PTCnya ini PTC dua kaki dan ini juga sama saya akan mencoba yang satu saja dan saya coba menghidupkan tanpa kapasitor dengan PTC yang harus pakai kapasitor apakah bisa hidup ternyata tidak bisa hidup dan ampere sangat tinggi baik langsung cabut saja dan sekarang akan saya pasang kapasitor sambil menunggu jeda lima menit setelah kompresor dimatikan ini PTC masih menempel dan akan saya pasang langsung kapasitornya soket kapasitor dipasang kaki kiri dan kanan yang kanan langsung ke kabel listrik ini tidak memerlukan kapasitor yang besar saya memakai yang 10 mikro dan ini sudah hidup dengan PTC yang tadi ampere normal karena memakai kapasitor ini PTC yang harus pakai kapasitor tidak bisa dengan tidak kapasitor ini kapasitor 10 mikro dan kalau memakai yang standar 35 mikro baik sahabat youtube sambil lanjut saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada kalian yang sudah like dan mau menekan tombol subscribe dan loncengnya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rizkinya amin ini kapasitor yang sama fungsinya cuma beda tempatan kaki atas dan kiri dan saya akan mencoba yang universal ini bisa hidup tanpa kapasitor dan bisa hidup dengan kapasitor ini PTC 4 kaki tidak saya pasang kapasitor akan saya coba menghidupkan dengan tanpa kapasitor dan mesin menyala bedanya ini mesin karena tidak pakai kapasitor ampere tinggi sekarang cabut dan saya akan pasang kapasitor dengan PTC yang 4 kaki kapasitor ini sama cuma yang satu sudah saya lepas soketnya dan ini yang masih komplit soketnya bisa kita pasang di kiri bagian atas atau di bagian bawah sini ini intinya pasang di kanan dan kiri sekarang coba dihidupkan lagi ini sudah bisa dinyalakan lagi sekarang di coba menghidupkan dan nyala dengan baik ini ampere normal baik sahabat youtube saya akan mencoba ukur dengan PTC yang wajib pakai kapasitor dan tidak wajib pakai kapasitor supaya lebih jelas perbedaannya diukur dengan avometer ini PTC 4 kaki universal kita pasang avometer di kaki kanan dan konek di lubang kiri untuk starting juga konek dan sekarang yang wajib pakai kapasitor ini bagian mesin konek dan bagian starting tidak ada nilai karena harus pakai kapasitor ini yang satu kaki tanpa kapasitor mesin konek dan starting juga konek cukup ya teman-teman video kali ini semoga bisa dibahami dan kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya salam dari Rizky Prio